hmmm.. kayak kenal yang lagi di depan vending machine ini permisi ayo masya ya ya ampun saya orang Korea disini ada kak Dewun ya halo gimana kabarnya baik-baik saja baik-baik saja biar akrab kita panggilnya apa ya Adehun Dewun Opa masterpa boleh apa aja apa aja? selain Azho Si ya selain Azho Si gak apa-apa emang kenapa kalau dipanggil Azho Si? ya kan saya masih muda kelihatan nih stylenya widi coba kita lihat dari atas ke bawah Wow OOTD nya opa memang tidak pernah mengecewakan ya dan opa gimana nih sekarang lagi sibuk apa sekarang lagi sibuk kerja dan ngurusin anak lagi sibuk kerja dan ngurusin anak ya gimana Juno udah bisa apa aja nih sekarang sekarang Juno udah mulai tantrum nih udah tantrum ya gimana ngarasin anak tantrum sekarang mulai luar biasa Wah kata-kata bapakku sih ya aku juga dulu gitu kemungkinannya Karma ya tapi gimana deh hun opa memangnya opa aja kali ya biar keseorang korea-korea banget ya total udah berapa tahun sih di Indonesia sekarang aku kalau totalnya sekitar 13 tahun 13 tahun tapi ya enggak terus-terus jadi aku pernah tinggal pas SD sampai SMA tinggal di Indonesia balik lagi ke Korea dan tahun 2019 balik lagi jadi gimana betah di Indonesia kalau aku sih lebih betah di Indonesia Oh ya Kenapa tuh emang nggak ngerasain show culture nih dari Korea ke Indonesia ada kerasa show culture yang paling shock banget itu ada nggak dulu sih ada pas SD pas baru datang kan aku tahun 2003 ya tahun 2003 sama umur aku masih kelas SD kelas 3-4 nah paling shock itu toilet mall jaman dulu jarang ada tisu ya Oh iya jaman dulu belum jarang ada tisu ya sekarang udah lumayan ya udah mendingan ya tapi sekarang yang terbalik malah aku shocknya di Korea jarang ada yang tembak airnya flashnya itu ya apa sih namanya ya bidetnya bidetnya kan di Korea jarang ada ya apalagi fasilitas umum kan ya ada tisu doang itu lebih shock sekarang oh gitu jadi kebalik ya ya kebalik ya dunia ini sudah terbalik jangan-jangan oke as we know nih dehon dehon opa ini kan nikah sama kak jule ya udah punya anak gemes banget juno ini berarti bukti nyata kalau jodoh nggak kemana kan ya opa ya betul berarti rakyat-rakyat kecil kayak kita nih rakyat-rakyat biasa Indonesia ada kemungkinan buat nikah sama opa Korea nggak sih kira-kira ya bisa lah kalau jodoh mah pasti ketemu kita juga kayak nggak sengaja sih bukan nggak sengaja ya ketemunya awalnya aku kenal di dito aku kontak ke DM DM Instagram kalau jadi pasti jadi seperti kata Afgan jodoh pasti bertemu udah tahu Afgan juga ya berarti kita punya harapan lah ya ya doa Insyaallah kalian juga bisa dapat ikhtiar ya tapi tapi ya ini aku mau kasih tahu nih kalau mau dapat jodoh Korea ya jangan terlalu maksa Oh gitu kalau Julia juga bukan tipe orang yang suka banget sama Korea-Korea Oh gitu tapi itu malah lebih menarik ya menurut apa ya karena kadang orang Korea teman-teman aku juga pada bilang kadang mencurigakan apa dia suka aku karena warga negara aku Korea atau dia benar-benar cinta apa aku gitu kan kita manusia kan pengen dicintai sebagai ya diri sendiri sendiri ya bukan karena orang Korea yang karena orang Korea bukan karena kaya gitu kan Nah gitu sih jadi jangan ya pakai kacamata yang kek berwarna lah Mbak Dewi kita juga tahu nih dehun opan dehun opan nih kan suka membagikan perbandingan dan insight-insight kehidupan di Korea nih menurut opa untuk tinggal berkarir dan membangun kehidupan rumah tangga itu better di Indonesia atau di Korea sih tergantung orang kalau kalian orangnya rajin banget sama pengennya cepat itu lebih bisa ke Korea karena Korea itu emang sangat struggle hidup di Korea emang sangat susah tapi kalau Korea kalau jika rajin dan apa ya pengennya cepat-cepat selesaiin abc itu duduk 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 lebih cocok karena kan Indonesia kan lebih santai kita kan butuh waktu tapi orang-orang juga biasanya ya biasa aja enggak dapat stress tapi jika kalian dapat stress dari yang proses yang agak ya bukan lambat ya tapi kalau bandingkan kalau lebih lambat ya cocok di Korea tapi kalau aku sendiri aku enggak begitu cocok sih hidupan di Korea karena terlalu satu-satu gitu ya terlalu keras atau gimana terlalu enggak ada santainya aku kan tahu aku kan hidup pernah hidup di Indonesia jadikan kita butuh waktu untuk santai-santai kan bukan males ya tapi kita kita butuh refreshing ada nafasnya ya ada nafasnya bentar biar lebih fokus gitu kalau Korea enggak ada sih jadi bener-bener tetep-tetep gitu ya aku aku kasih contohnya ya aku pas kerja di aku pas belajar masak aku kerja 12 jam sehari 6 hari seminggu dan aku aku jam istirannya enggak nyampe satu jam selain jam istirahat aku bener-bener kerja ketat banget ABCD 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 sampai enggak ada waktu untuk ngopi enggak ada sama sekali Wow segitunya ya tata di Korea ya sangat cepat ya pesnya juga ya tapi dalam waktu itu aku bisa belajar hal-hal yang banyak lebih banyak kayak dalam berapa tahun aku bisa paham semuanya tapi badan aku hampir hampir hancur hancur Wow sebenarnya baik ada baik buruknya ya kita nggak bisa nilai negara Indonesia gimana negara korea tuh gimana itu tergantung kalian cocok apa enggak terus kalau untuk kehidupan sekolahnya nih opa kita akan sering lihat drama juga nih emang beneran ya seambis itu orang-orang Korea maksudnya misalkan rankingnya turun terus pengen mengakhiri hidup gitu itu itu iya enggak sih ke dunia ada orang kayak gitu tapi dunianya agak kepisah tadi ada orang yang benar-benar dia obsesi banget sama nilainya apa kehidupan masa depan itu bener-bener teman aku dulu dia juara satu di sekolah juara satu di sekolah tapi dia tetap marah jika dia ada salah 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 satu dua-duanya tapi dia tahu tapi dia ya pasti itu enggak fokus lah dia habis itu padahal dia juaranya tetap satu dia marah terus seambis itu ya sambis itu ada orang kayak gitu tapi ada yang lain teman-teman lain nilainya juara dibawa dari bawah suara dari bawah tetap happy-happy aja ah basket mereka lebih peduli sama aku kalah basket nih gitu jadi tergantung orangnya sama aja lah itu ya sama kayak Indonesia tapi mungkin lebih kalau yang ambis-ambis banget gitu ya tuh ada sekolah-sekolah yang khusus buat anak-anak pintar itu pasti lebih ambislah di situ kan emang jelas mereka masuk juga harus ujian tapi orang-orang biasa juga kalau jika dia ya tapi ini ini benar sih kalau Korea itu emang lebih ketat kan SMA SMA kelas tiga per tahun sekali ada ujian nasional itu namanya Suneng Suneng itu benar-benar orang-orang fokus banget untuk ujian itu ada ujian nasional kalau kalian dapat nilai yang bagus di situ bisa masuk ke universitas yang yang bagus kuliah yang bagus itu ngaruh banget untuk kehidupan masa depan Oh pekerjaan gitu-gitu juga ya lebih gampang dapat pekerjaan kan ada namanya nama Oh aku lulus ini nih bisa ke teman-teman jadi kalau suara itu benar sih orang Korea belajarnya pas SMA benar-benar sampai jam 11 malam ada pas pulang orang sampai jam 2 pagi belajar lagi itu lebih ketat daripada Indonesia Wow tapi kalau untuk khas bullyingnya nih apa Emang benar seluar biasa itu juga nih di Korea pasti adalah cuma enggak separa drama sih enggak separa di drama enggak setiap enggak setiap sekolah ada pembulian parah kayak gitu enggak cuma seperti anak biasa biasa ada pembulian Oke kita juga kan kalau kita orang Indonesia juga sebenarnya ada ya tapi enggak separa gitu enggak pukul-pukul cuma kayak-apa ya kayak gengzi gitu ya itu ada pasti ada itu setiap sekolah ada yang warna tapi enggak separa dikorti drama Korea gitu kan iya enggak sampai di drakor kan sampai ditumpahin susu lah diapain diapain sampai tenggelam di apa wastafel di celupin kepalanya gitu gitu mah enggak enggak setiap sekolah lah tapi kalau bandingkan Indonesia sama Korea angkanya pasti lebih tinggi di Korea lebih tinggi di Korea karena Korea tuh hidupnya lebih ketat nih jadi orang-orang nggak ada santai itu ada relasinya tuh jadi orang-orang lebih kadang anak-anak lebih agresif karena harapan mbak harap harapan untuk anak-anak lebih tinggi jadi lebih stress mereka mau keluarin kemarahannya mereka ke orang lain cara yang salah dengan bullying itu ya tapi ya bener sih kalau sekolah bullying itu di Korea pernah salah satu fenomenon jadi itu kayak bener-bener ada masa yang parah banget sampai ada fenomenanya juga disitu ya jadi sekarang sampai ada sampai ada peraturan sekolah tapi ya enggak laku juga sih pasti ada yang tetap ada yang kayak gitu ya cuma sekarang masih mengubah konsepsinya jadi kalau kalian lihat aktor ke kamu kamu pelatih ke kalau kalian pernah lakuin bully itu pasti di cancel Iya karena di Korea ada cancel culture itu ya ya jadi orang-orang lebih hati-hati makanya lagi turun-turun cuma 10 tahun sebelumnya pas mal pas murahku sekolah lumayan lumayan tinggi ya oke nah tadi dari sempat disambung disinggung sama opa nih tentang skandal-skandal Idol Korea mostly itu tentang pembulian juga jadi sebelum debut mereka ada yang ngebully terus ada juga yang rela nyuap buat nggak wamil ya ada juga yang Dewi ya driver under influence yang alkohol apalagi ini biasanya opa skandalnya tuh skandalnya banyak sih ada kayak hubungan pacaran juga bisa jadi kalau dia buaya ya ya buaya bisa jadi masalah nah tapi di Korea alasannya satu kalau Korea itu harapannya lebih tinggi untuk aktor atau influencer gitu jadi secara moral harus tanggung jawab juga biar nggak jadi contoh yang buruk buruk oke itu sih itu beda sama agak beda sih kalau Korea jadi lebih tegas untuk moralitasnya artis jadi sekali ada yang kena skandal langsung di cancel ya apa ya Nah itu yang jadi bikin kpopers sama draker lovers jadi overthinking nih apa jangan-jangan Idol kita tuh sebenarnya nggak sebersih itu atau nggak sebaik itu gimana sih apa tapi sekarang gara-gara itu manajemen-manajemen gede mulai ubah jadi mereka awal-awalnya 20 tahun sebelumnya 10 tahun sebelumnya hampir 20 tahun sebelumnya ya pas baru gerak-gerak industri Idol ya mereka fokus lebih fokus ke penampilan koreo nyanyi gitu kan tapi sekarang lebih fokus ke mener edukasi mener juga sampai ada kelasnya sampai ada kelas untuk kasih kasih tahu edukasi moralitas Kenapa kita nggak boleh lakuin hal-hal yang ini kalau kalian mau harusnya gimana itu jadi makin sini makin aware lah ya ya Oke jadi ya namanya orang nggak ada yang tahu ya tapi sekarang udah mulai dibangun attitude sama mainernya juga ya apa ya Nah apa kalau di Indonesia sendirinya apa ngikutin gak sih musik sama sinetron di Indonesia aku musik suka Oh ya siapa penyanyi paling favorit aku Afgan Oh Afgan pantas dari tadi jodoh pasti bertemu jodoh pasti bertemu ada-ada juga sih Tulus Tulus yang cewek yang cewek ada nggak yang cewek aku suka Lyodra Lyodra oke nah kira-kira dari menurut opa siapa sih penyanyi atau aktor-aktris yang menurut opa cocok juga nih masuk ke pasaran Korea Oh pertama Mas Afgan cocok-cocok karena suaranya suaranya sama lagu-lagu lirik-liriknya saya juga suka tulis Inggris juga kan Iya menurut aku cocok banget sama kalau cewek kalau a kalau cewek siapakah siapakah semuanya sebenarnya kalau suaranya ya semuanya masuk semua sih Oh masuk semua ya Tiara Andini sama banyak lah pokoknya cuma belum aja belum kenar aja oke tapi berarti ada kemungkinan masuk ke pasaran Korea juga lah ya Iya amin amin oke seru banget sama dehun opa hari ini thank you udah ngasih insight-insight juga semangat terus bye bye saya довольно Серum immediately seingame ya